Intro Surah-surah yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Marilah kita satukan hati kita Untuk bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firmannya Mari kita berdoa Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami Supaya kami boleh mengerti dan menerima Serta menyambut sabdamu dengan penuh sukacita Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saya mengajak susurah untuk membuka kitab kisah para rasul Pasal yang kelima ayat 38 dan ayat yang ke 39 Akan saya bacakan demikian Karena itu aku berkata kepadamu Jangan mengambil tindakan apapun terhadap orang-orang ini Biarkanlah mereka Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia Tentu akan lenyap Tetapi kalau berasal dari Allah Kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini Bahkan mungkin ternyata kamu justru melawan Allah Nasihat itu diterima Demikianlah firman Tuhan Saya terkasih apa yang saya bacakan tadi Merupakan kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh seorang rabi Oleh seorang farisi yang sangat terkenal Bernama Gamaliel Ia adalah seorang farisi yang sangat dihormati Oleh karena ia dinilai sebagai orang yang sangat bijaksana Sangat berhati-hati di dalam mengambil tindakan Ketika mahkamah agama Sedang berencana dan berusaha untuk membunuh Petrus dan rasul-rasul yang lain Gamaliel bangkit berdiri dan kemudian mencegah maksud itu Apa yang ia katakan biarkan saja orang-orang itu Kalau apa yang mereka lakukan itu bukan berasal dari Allah Mereka akan lenyap dengan sendirinya kok Tetapi jikalau ternyata mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah Atau mengerjakan pekerjaan Allah Maka kamu melawan Allah Itu berarti bahwa kamu tidak membela Allah Melainkan kamu melawan Allah Justru kamu melawan Allah Saya kira ini satu nasihat yang luar biasa Dan oleh karena itulah kemudian Mereka mahkamah agama mengurungkan niatnya Dikatakan nasihat Gamaliel itu diterima Selesai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Para rasul memberitakan injil Melakukan apa yang benar Mewujudkan kebenaran Tuhan Dan ternyata Melakukan apa yang benar Itu tidak dijamin Akan selalu aman Akan selalu nyaman Dan akan selalu lancar Justru seringkali melakukan apa yang benar Itu menghadapi banyak tantangan Banyak kesulitan mungkin juga ancaman dan bahaya Firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini Mau mengajak supaya setiap orang yang yakin Bahwa apa yang dilakukan adalah seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan Janganlah gentar Janganlah takut Melainkan tetaplah setia Di jalan Tuhan Tetaplah setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan apapun itu Kenapa? Karena kuasa Tuhan Mampu melindungi setiap orang yang setia dan taat kepadanya Allah bisa memakai siapapun untuk menolong umatnya Untuk menolong kita semua Yang berusaha untuk hidup benar Hidup kudus Melakukan apa yang benar di hadapan Allah Jadi sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini Menegaskan bahwa siapapun bisa dipakai oleh Allah Untuk menolong, untuk melindungi, dan untuk memberikan pertolongan Ataupun pemeliharaan kepada orang-orang yang percaya kepadanya Maka sekali lagi Jangan putus asa Jangan takut dan jangan gentar Jangan patah hati atau tawar hati Ketika kita melakukan apa yang benar Dan ternyata kemudian menghadapi berbagai hal yang tidak menyenangkan Mungkin juga bahaya Mungkin juga ancaman Jangan gentar Allah bersama-sama dengan orang yang benar Allah menyertai setiap orang yang taat dan patuh kepadanya Tuhan memberkati Amin Mari kita kembali berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk firman yang boleh kami dengar Dan kami renungkan bersama Tuhan meteraikan itu di dalam hati kami Meneguhkan langkah kami Menguatkan iman kami Mengokohkan kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih atas dukungan Anda